Cina kirimkan pesawat tanker beserta jet tempur J-10 ke Arab Saudi Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebatasan berita agar bisa jenis dalam meninggalkan informasi yang tidak terima 7 jet tempur J-10 Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau yang biasa disingkat PLA lepas landas pada Senin pagi dari bandara di barat Laut Cina menuju Riyad Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam World Defense Show 2024 yang diadakan dari tanggal 4 hingga 8 Februari 2024 Hal ini disampaikan oleh Kolonel Senior Xi Peng selaku jurubicara Angkatan Udara PLA 7 jet tempur J-10 merupakan tim aerobatik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina dalam persiapan untuk kunjungan pertama kalinya ke Arab Saudi Tim aerobatik ini ditemani pesawat tanker WU-20 buatan lokal untuk pengisian bahan bakar di udara dan untuk pertama kalinya J-10 menempuh penerbangan langsung jarak jauh Selain itu pula, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga menunjukkan kematangan teknologi pengisian bahan bakar di udara serta mencerminkan pencapaian transformasi strategi PLA dan pembangunan Angkatan Udara dalam beberapa tahun terakhir Dalam sebuah video yang dirilis oleh Angkatan Udara PLA nampak UU-20 dalam formasi demonstrasi dengan pesawat jet J-10 dengan meninggalkan asap putih pada ketinggian 10 km dari permukaan air laut Dalam pameran World Defense Show 2024 yang berlangsung di Arab Saudi ini sepertinya pemerintahan Arab Saudi mengundang Angkatan Udara Cina untuk demonstrasi di langit Saudi kalau Uni Emirat Arab kemarin mengundang tim aerobatiknya dari Rusia ya wajar jika Cina yang diundang oleh Arab Saudi mungkin karena rasa penghormatan atau rasa terima kasih karena telah dibantu dalam perdamaian atau mewujudkan perdamaian dengan Iran jadi beberapa tahun terakhir kemarin Iran sama Arab Saudi sepakat berdamai yang dipengahi oleh China ya istilahnya Cina ini jadi mak comblannya lah untuk perdamaiannya antara Arab Saudi dengan Iran ya kita bersyukurlah di Arab sudah bahwa kubu yang sangat besar yaitu kekuatan Iran maupun kekuatan Arab sudah bisa berdamai jadi kalian yang ada disini damai-damai saja gak usah ribu orang Iran sama Arab aja yang segitu besarnya sudah damai bagaimana tanggapan kalian atas kelakuan Cina ini silahkan teraikan kata bucat kalian pada kolom kontentar di bawah ini sekarang saya mau tanya di mana ada bukti Ibran bisa kerja selama wali kota terus ibu kira Pak Jokoi juga bisa kerja terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton